Al-Quran Dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan untuk manusia dan bagian dari rukun iman Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril Ternyata keistimewan Al-Quran juga terbukti dengan hadirnya beberapa Al-Quran yang beda dari biasanya Salihah kali ini akan bahas berbagai fakta unik Al-Quran yang ada di dunia Fakta pertama Sebuah Al-Quran terbesar di dunia dipamerkan di kota Kazan, ibu kota dari Republik Rusia Kitab Al-Quran ini sampulnya dihiasi emas dan perak serta dihiasi batu-batu permata Panjang dan lebarnya dalam keadaan tertutup 2 meter x 1,5 meter Sedangkan dalam keadaan terbuka 3 x 2 meter Berat keseluruhan 800 kilogram dan berat sampul 120 kilogram Untuk membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4 sampai 6 orang Oh iya, tebalnya sampai 632 halaman loh sahabat salihah Dan dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia Fakta kedua ada Al-Quran dengan tinta emas Tunza Mehmedzadeh seorang seniman dari Azerbaijan Menuliskan kembali 6.666 ayat Al-Quran dengan tinta emas dalam lembaran sutra hitam Waktu yang dihabiskan untuk membuat Al-Quran menakjubkan ini adalah 3 tahun Karya ini sangat menampilkan kesabaran dan pengabdian sang seniman yang membuatnya Mehmedzadeh memulai proyek ini dengan sungguh-sungguh setelah dirinya mengetahui Al-Quran tidak pernah ditulis dalam selembar sutra Untuk itu, ia mulai menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan tinta emas di atas sutra Berukuran 28 x 33 cm Al-Quran ini menghabiskan 50 meter sutra hitam 3 kaleng tinta emas Dan perak yang tersebar di berbagai halaman Lalu fakta ketiga Al-Quran hadir dengan warna pelangi Holy Rainbow Quran ini cantik kan, sahabat saliha? Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Al-Quran pelangi Dengan kertas yang berwarna-warni di mana dalam satu jus sama dengan satu warna Jadi total ada 30 macam warna dalam satu Al-Quran Al-Quran Rainbow ini bisa membuat kita semakin semangat membaca Al-Quran Dan fakta terakhir di Madinah ada Museum Al-Quran Kalau sahabat saliha sedang berada di sekitar Masjid Nabawi Jangan lupa mampir ke Museum Al-Quran Madinah Atau yang dikenal juga dengan nama resminya The Holy Quran Exhibition yang terletak di depan gerbang nomor 5 Di sisi selatan Masjid Nabawi Koleksi museum ini keren-keren loh Ada Al-Quran raksasa berukuran 143 x 80 cm Dan beratnya 154 kg Dan Al-Quran ini ditulis tangan 197 tahun lalu Al-Quran yang kecil juga ada Dan koleksi paling tua berumur 949 tahun Ini adalah Al-Quran sangat langka yang ditulis di kulit rusa ukuran 15 x 15 cm Yang paling mewah adalah Al-Quran ukuran 35 x 40 cm Yang ditulis dengan tinta Mas Murni 727 tahun lalu Di sini juga dijelaskan bagaimana Islam dan Al-Quran mengubah manusia Ada di ruang audiovisual yang menampilkan beberapa sejarah peradaban Islam dan Al-Quran memberikan tuntunan agar masyarakat menjadi lebih baik lagi Dalam keadaan apapun semangat membaca Al-Quran harus selalu kita junjung tinggi ya sahabat salihah Seperti teman-teman di ayasan Raudatul Mokfufin Mangat dan kemauan membaca Al-Quran para muridnya perlu kita contoh Raudatul Mokfufin punya arti Taman Tunanetra dan berdiri sejak 1983 Kegiatan murid-murid di ayasan ini diantaranya Mempelajari bahasa, komputer, dan musik Dan tentunya rutin untuk membaca, menghafal, dan mempelajari Al-Quran Quran yang digunakan tentunya Al-Quran khusus Yaitu dengan tulisan Braille Hebatnya, yayasan ini memproduksi Al-Quran Braille Yang nantinya akan dikirim juga ke seluruh daerah di Indonesia Masya Allah Dalam proses produksi Al-Quran Braille Yayasan ini adalah satu-satunya tempat produksi Yang menggunakan sistem komputerisasi untuk menghasilkan Al-Quran Kalau untuk sistem pertama kita kenapa dibilang Percetakan Braille Al-Quran yang menggunakan sistem komputerisasi Karena umumnya banyak percetakan Al-Quran Braille Yang masih menggunakan secara manual Nah kemudian kita berpikir ketika ada kesalahan Kalau sistem manual Maka ini akan sangat sulit untuk mengerubah kembali Atau mengeditnya gitu Makanya terus kemudian tahun 94 ya Sekitar 94 kita mencoba mengkoreksi dari beberapa Al-Quran yang ada di Indonesia Terutama yang beberapa percetakan Al-Quran Dan kemudian disitu kita menemukan kesalahan-kesalahan tulis Kemudian kita rapikan gitu Dan ketika kita sudah menemukan kesalahan-kesalahan tersebut Kemudian kita memberikan pelatihan juga kepada teman-teman yang Tuna Netra dan yang melihat untuk Entry data Al-Quran Braille melalui komputer Dengan dibantu oleh 6 orang Dalam sehari Yayasan ini mampu menghasilkan 5 set Al-Quran Atau 150 buku Oh iya sahabat saliha Jangan kira Al-Quran Braille sama seperti Al-Quran pada umumnya ya Kalau biasanya satu buku Al-Quran sudah memuat seluruh jus Beda dengan Al-Quran Braille yang satu buku hanya terdapat satu jus Selain bermanfaat untuk masyarakat Tuna Netra di seluruh Indonesia Tentunya Al-Quran Braille ini sangat bermanfaat bagi murid-murid yang berada di Yayasan Raudatul Makfovid Ada waktu khusus bagi mereka untuk membaca dan menghafal Al-Quran Semangat yang harus dicontoh bagi kita yang masih diberikan kesempurnaan Jadikanlah Al-Quran itu sebagai sumber atau pedoman hidup kita Karena disitulah kita akan diberikan keselamatan Karena di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah cahaya Yang akan memberikan pencerahan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat Kalau orang sering merasa heran dengan Tuna Netra bisa membaca Al-Quran Braille Kita yang Tuna Netra lebih heran Kalau ada orang yang melihat tetapi tidak bisa membaca Al-Quran Dan juga kami selalu punya motivasi Untuk teman-teman Tuna Netra Tidak ada mata Tak kehilangan cahaya Terima kasih sudah menyaksikan saliha hari ini ya Jangan lupa saksikan saliha besok yang pastinya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!